Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to my channel Mas Bro Edisi kali ini gue pengen ngebahas putar teknologi dari Honda nih Jadi gini, jadi makin ketat nih Honda siapkan teknologi yang bisa sambungkan motor ke ponsel Jadi lebih canggih nih katanya dari fitur Yamaha All New N-Max Wah, ini persaingan makin ketat nih Jadi bener-bener fitur yang canggih Akhirnya rame-rame motor akan eranya akan kesana Jadi motor bisa disambungkan dengan ponsel Nah, bagus nggaknya atau lebih bagus daripada Yamaha All New N-Max Kita akan bahas pelan-pelan nih Mas Bro Oke, jadi persaingan ini akan makin ketat Jadi Honda menyiapkan teknologi baru yang bisa menyambungkan motor ke ponsel Jadi apakah lebih canggih dari Yamaha All New N-Max fiturnya? Nah, kita akan bahas pelan-pelan Jadi Honda dikabarkan sedang menyiapkan teknologi baru Yang bisa menyambungkan motor ke HP penggunanya Nah, dilansir dari Ride Pit, ya kan? Ride Part maksudnya Teknologi canggih ini disebut sebagai Smartphone Asbrine Nah, jadi dikatakan gitu Nantinya motor bisa terkoneksi ke HP dan juga ter-intercom di helm pengguna Nah, berbagai fitur bisa dilakukan lewat teknologi ini Seperti menelpon, mengirim pesan, ya kan? Melalui pesan suara Dan juga memberitahukan navigasi melalui suara Dan pada layar di speedometer tuh akan muncul seperti itu Notifikasi Jadi bener-bener canggih banget lah ya Oke Nah, selain itu saat menemui jalan rusak atau rintangan lainnya, ya kan? Pemotor bisa memberitahukan kepada para pengendara lain secara online Wah, mantap nih, kayak apa ya? Karkologi tuh loh ya Oke Teknologi terbaru Honda ini diduga akan disemakan pada motor dan juga mobilnya nanti nih Nah, kalau diperhatikan Sedikit mirip dengan fitur Yamaha All New N-Max 2020 yang baru tuh Yang baru meluncur beberapa waktu lalu Nah, Yamaha All New N-Max speedometernya juga bisa terkoneksi ke ponsel Jadi ya, fiturnya ya hampir-hampir mirip lah ya Ya, sebenernya sih bagus Jadi buat kita konsumen tuh banyak pilihan gitu kan Dan juga lebih teknologi juga makin canggih Jadi bagus sih Walaupun ada yang bilang, wah ngikut-ngikut gitu kan Justru malah bagus Semua motor memang harus diseperti itu semuanya Keren kan? Oke Jadi, Yamaha All New N-Max 2020 speedometernya juga bisa terkoneksi dengan ponsel Nah, beberapa kelebihan pada speedometer Yamaha All New N-Max ini yang terbaru Nah, gue sebutin nih ya Yang pertama adalah bisa parking location Nah, yang bisa mengetahui lokasi terakhir motor kita saat kita parkir nih Nah, lalu ada apa lagi nih? Lalu ada phone and message notification Jadi, kalau ada panggilan masuk, ada terima pesan, ataupun whatsapp, segala macem Akan memberikan tampilan notifikasi di layar speedometernya Jika ada telepon atau panggilan masuk di ponsel Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, ada fitur lagi nih Recommended Maintenance Nah, yang membantu bikers mengetahui kondisi oli mesin dan voltase baterai Oke Juga ada Full Consumption Nah, yang akan menganalisa pemakaian bahan bakar saat berkendara Ini keren Oke, terakhir ada apa lagi nih fiturnya nih? Ada Malfunction Notification Nah, yang akan memberikan notifikasi melalui email jika ada masalah pada motor Nah, kira-kira apakah teknologi terbaru dari Honda nantinya Akan lebih canggih daripada Yamaha NMAX 2020 yang tadi gue udah sebutin tadi tuh fiturnya Ya, semoga sih lebih canggih karena apa ya? Karena harus bersaing gitu kan Kalau harus bersaing juga harus lebih dari sebelumnya Jadi ya, mau nggak mau antara pabrikan memberikan yang terbaik buat konsumennya Ini cacat bagus kok, oke? Jadi gini, kira-kira juga nih ya Atau mungkin teknologi ini juga akan disematkan pada Honda PCX 150 facelift yang terbaru nanti Yang akan dirilis di tahun 2020 Nah, seperti bocoran yang gue udah bikin video-nya tuh Salah satu bocoran di tahun 2020 ada PCX facelift Oke, kita tunggu aja sih Ya kan, kita tunggu aja soalnya teknologi ini akan diperkenalkan lebih jelasnya nanti nih Di kuartal pertama 2020 mendatang Jadi ya, ya sekarang December ya Nggak lama lagi sih Jadi udah, kita tunggu aja yang penting Oke, yang penting apa? Ya, itu dia antara pabrikan memberikan yang terbaik buat konsumennya Mantap Oke, semoga bermanfaat buat mas bro semua Kalau memang ini dirasa bermanfaat Jangan lupa mas bro Subscribe, like, komennya Share juga boleh Biar yang lain juga pernah tahu Sama pencet lonceng Biar dia dapat notifikasi saat bikin video baru Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo Sub indo by broth3rmax